Yo, Halo! Kali ini kita akan unboxing sebuah handphone yang belum apa-apa udah mengecewakan. Oke, jadi ini adalah Poco M3. Handphone yang udah ngecewain saya dulu sebelum saya nyobain handphonenya. Di sini ada tulisan garansi resmi Xiaomi, karena Poco ini masih satu ya sama Xiaomi. Terus M3 gede, M3 ya. Dan ada tulisan 6000 mAh. Dia ngejagoin baterainya yang 6000 mAh. Di bagian belakang, di sini ada beberapa keterangan dari spesifikasinya. Jadi Poco M3 ini dia punya kamera 48MP, AI triple camera ya. Terus baterainya 6000 mAh dan support 18W fast charge. Layarnya 6,53 inch, Full HD+, Dot Drop Display, Dual Speakers, dan chipsetnya pake Qualcomm Snapdragon 662. Wih, lumayan juga sih. Untuk warnanya cool blue atau biru ya. Terus untuk RAM-nya yang 4GB dan internal memory-nya 64GB ya. Dan untuk harganya, untuk varian yang 4x64GB ini, di flash sale-nya itu Rp1.799.000. Jadi kalau pengen dapet harganya yang murah, ya harus berjuang di flash sale. Oke, saya udah penasaran sama handphonenya, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama di sini kita dapet kartu ucapan dari Bang Alvin ya. Nah, terima kasih telah memilih Poco. Terus ada wadah, bertuliskan Poco. Isinya ada SIM ejector. Ada panduan penggunaan. Dan kebijakan garansi. Terus dapet softcase. Transparan ya. Lanjut, ada handphonenya. Taruh dulu. Lalu ada kabel data. Udah type C ya. Dan ada adapter. Untuk output-nya ini maksimal 10V, 2,25A atau 22,5W. Wih, gede juga ya. Berarti ini udah support first charging ya, adapternya. Udah, gak ada apa-apa lagi. Jadi inilah yang ada di dalam box dari Poco M3. Oke, cek unitnya. Ketek dulu ya. Di bagian depan, ini ada layarnya. Tadi 6,53 inch ya. Dia udah Full HD+. Di bagian atas layar, ada kamera depan, earpiece, dan sensor. Di bagian bawah layar, gak ada apa-apa. Di bagian samping kanan, ada tombol pengatur volume. Tombol power, yang udah jadi satu sama fingerprint scanner. Di bagian bawah ada lubang speaker. Port type C. Mikrofon. Di bagian samping kiri, disini ada slot SIM. Untuk slotnya kayak gini, bisa langsung dual SIM plus microSD. Di bagian atas, ada ear blaster, lubang jack audio, dan sekundari mikrofon. Di bagian belakang, ada 3 kamera belakang, lampu flash, tulisan Poco, dan juga ada tulisan Super Triple Camera. Selebihnya polos ya, ada stiker doang disini. Untuk layarnya ini udah dipasangin nanti gores ya. Bawaan. Lumayan lah. Oke, coba dinyalakan handphonenya. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Poco M3. Oke, kita cek ke setelan. Untuk versi Android yang dipake, dia pake Android 10. Terus patch keamanan Androidnya, tanggal 1, bulan 11, 2020. Versi MIUI-nya, dia pake MIUI 12, global stabil, versi 12.0.4.0. Untuk penyimpanan internalnya, dari 64GB, yang kesisa sekitar 45GB. Kalau RAM-nya, dari 4GB, kesisa sekitar 2GB, setengahnya ya. Untuk bloatware atau aplikasi bawaannya ini banyak banget ya. Ada Netflix, Lazada, TikTok, Snack. Banyak loh. Game-game juga ada banyak. Oke, ternyata bisa dihapus nih untuk aplikasi bawaan atau bloatware-nya. Jadi lumayan nih, buat ngelegain memori. Oke, cek kameranya. Oke, jadi inilah hasil perekaman video dari Poco M3. Kamera belakangnya. Di 1080p, 720p, fps. Ini kita coba sambil jalan. Oke, lanjut bahas handphonenya. Sebenernya desainnya ini nggak terlalu yang wah banget ya. Cuma karena dia berani untuk pake desain yang cukup berbeda dengan handphone-handphone keluaran sekarang. Dengan desain bagian kamera, ada area yang keliatan besar dan tulisan Poco yang cukup besar juga. Kalau area yang hitam ini dihilangkan, ya masih mirip-mirip lah sama desain handphone zaman sekarang. Terus dia pake material plastik di belakangnya, dengan tekstur kayak kulit jeruk gitu. Dan warnanya ini doff, jadi emang nggak licin waktu dipegang. Gripnya cukup nyaman dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Bodinya ini juga nggak terlalu tebal, dan nggak seberat handphone lain, dengan baterai 6000 mAh yang pernah saya bahas sebelumnya. Buat warna birunya ini udah keren sih. Cuma kalau biar lebih keciri lagi, ini Poco M3. Warna kuning itu lebih rekomen lah. Poco M3 ini pake chipset Snapdragon 662 yang udah 11nm. Sistemnya jalan di 64-bit. Pake GPU Adreno 610, masih 60Hz, dengan resolusi layar yang udah Full HD+, 1080x2340, dengan kerapatan 395 ppi. Untuk layar ini saya rasa udah bagus, karena di harga segini, rata-rata handphone lain masih ngasih HD+. Ya emang sih, modelnya belum yang kekinian banget. Masih dot drop, belum punch hole. Untuk multi-touch-nya, bisa sampe 10 jari. Mantap! Untuk sensor, Poco M3 ini sebenernya udah lumayan. Cuma di bagian gyroscope, dia pake gyroscope software, bukan hardware. Jadi pasti performanya nggak selancar yang hardware. Tapi masih untung ada gyroscope lah. Terus untuk skor Antutu-nya, Poco M3 ini dapet skor sekitar 176 ribu. Udah lumayan lah segitu. Untuk performa gamingnya, saya coba buat main PUBG Mobile, itu dapet settingan grafik smooth height dan balance medium. Saya coba pake settingan smooth height, pas main udah cukup lancar, walau emang kadang itu ada sedikit lah frame drop, ya nggak terlalu sering banget. Dan masih dalam kategori yang playable. Terus saya coba buat main Mobile Legends, pake settingan height rata kanan, masih kerasa nyaman. Ya pastinya kalau diturunin lagi settingannya, bisa makin lancar lah. Dari kedua game yang saya coba ini, saya rasa masih bisa menikmati gamenya. Dan udah cukup lah buat sekedar main game. Bodinya juga nggak terlalu panas ketika diajak buat main game. Sedangkan performa untuk pemakaian yang biasa, macam sosmed, nonton video, buat belajar online, saya rasa udah lebih dari cukup dan lancar. Storage-nya juga udah pake UFS 2.1, jadi lebih cepat proses read and write-nya. Saya saranin sih lebih enak ambil varian yang 6x128GB ya. Karena dari informasinya, varian tersebut pake UFS 2.2. Dan pastinya lebih lega buat install dan buka banyak aplikasi. Untuk baterainya yang 6000 mAh, ini kerasa awetnya. Badak sih. Pemakaian saya bisa dapet screen on time sampai sekitar 8 jam. Dan untuk waktu nge-charge-nya, dari 23% sampai full, itu makan waktu sekitar 3 jam kurang. Pake charger bawaannya. Ya masih kerasa lama, tapi lebih mending lah. Untuk speaker-nya, yang stereo ada 2 lubang, ini juga jadi nilai lebih. Tapi kualitas suaranya, menurut saya masih nggak terlalu wah banget ya. Terus untuk fingerprint-nya, saya ngerasa nggak terlalu cepet juga. Dan untuk perekaman videonya, sayang banget masih lumayan kerasa guncangannya. Dan yang paling penting, untuk dapetin handphone ini dengan harga yang normal alias murah, saat ini kita harus berjuang di flash sale-nya. Yang menurut saya lumayan sulit. Apalagi bisa aja, udah dapet flash sale-nya, eh malah dibatalin dan nggak jadi dikirim. Kalau nggak mau ikut flash sale-nya, ya tau sendiri, harganya jadi nambah mahal. Ya mau gimana, stoknya nggak sebanding dengan peminatnya. Tapi jujur, dari beberapa kekurangan handphone ini, kalau kita lihat lagi dari harga dan posisi dari handphone-nya yang untuk entry level, ini udah mantep. Saya sendiri belum nemuin dari brand lain yang harganya segini dapet spek seperti Poco M3 ini. Ya, jangan terlalu ngarep yang berlebihan dan jangan kemakan gimmick-nya juga. Kita harus tahu posisi dan kondisinya. Lagi-lagi Xiaomi bisa bikin standar baru untuk handphone murah. Tapi sayangnya brand lain jarang yang ngikutin. Oke, jadi itulah pembahasan untuk Poco M3. Kalau ada pertanyaan, info tambahan, atau ada hal lain yang ingin dibahas, silakan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silakan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Handphone yang udah ngecewain saya dulu sebelum saya nyobain handphone-nya. Karena di flash sale pertamanya, padahal saya udah dapet nih si Poco M3, malah dibatalin pesanannya. Padahal waktu itu saya nggak melanggar peraturan apapun dan mengikuti flash sale-nya itu sesuai dengan ketentuan. Dan ini, saya dapet lagi di flash sale ketiga ya. Karena ada flash sale yang kedua, itu kalau nggak salah unitnya cuma sedikit dan cuma sisa-sisa yang dibatalin aja. Awalnya saya nggak mau ikutan di flash sale itu, karena udah kecewa lah gitu ya. Di flash sale kedua saya juga malah nggak dapet. Cuma si mama minta pengen ganti handphone dan milih si Poco M3 ini. Waduh, yaudah lah. Akhirnya saya coba di flash sale ketiga itu. Emang karena rejeki orang tua ya? Di flash sale ketiga itu saya dapet. Dan ini unitnya dikirim sampai ke rumah juga nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.